Halo Assalamualaikum teman-teman Berjumpa lagi dengan Teh Husna Yuk teman-teman kita belajar mewarnai lagi Sekarang Teteh Husna sedang mewarnai suasana di pantai Nah ini untuk menggambar daun memakai warna Krayon warna hijau tua dipadukan dengan hijau muda Kayak lebih merapak bisa memakai katan bat Nah sekarang warna tanah Memakai warna coklat muda dipadukan dengan coklat tua Teman-teman udah pernah belum mewarnai pemandangan? Tulis di dalam komentar ya siapa yang suka mewarnai pemandangan Kemudian nih mewarnai tanahnya udah selesai Sekarang lanjut ke pohon kelapa Dipadukan warna coklat muda dan coklat tua Kemudian daunnya memakai tingkatan tiga warna Tua, sedang, dan muda Ini untuk pewarnaan daunnya ya Kemudian buah kelapanya Selesai Sekarang lanjut sebelah sini Nah samain ya kayak warna tadi Memakai tiga tingkatan warna Tua, muda, dan sedang Lanjut ke warna air laut Terusnya pakai warna biru tua dulu ya Kemudian dipadukan dengan biru sedang Nah, kalian bebas ya Sesuai kesukaan kalian Mau warna apa Tiap sana birunya kayak gini ya Lanjut di tangannya pakai warna putih Lanjut ke awan Awan juga memakai warna biru muda Abu-abu Kemudian putih Nah, lanjut ke warna langit ya Perpaduan antara biru Abu-abu Orang dan juga kuning Lanjut ke matahari Mataharinya ada warna oranye Kuning Dan juga kuning muda Tambah sedikit putih ya Nih, air lautnya tambah Warna kuning Pantulan dari matahari ya Nih, tips ya Agar outline-nya lebih rapi Garisnya ditimpah dengan pensil Boleh ditambah arsir-arsir sedikit Agar Gambarnya lebih nyata Ini dia Gambarnya udah jadi Buatnya Tete Husna Lain kali Belajar bareng lagi ya Bersama Tete Husna Terima kasih Karena sudah menonton Ikut video selanjutnya ya